Isyana sukses gelar showcase album keempat, album paling personal dari Isyana. Penantian 4 tahun akhirnya berakhir, setelah pada 2019 Isyana mengeluarkan album Lexicon. Jumat 26 Mei album keempat yang diberi nama, Isyana, meluncur. Album Isyana memiliki pengaruh yang sangat beragam dari mulai rock, progresive metal, opera, klasik, hingga airbay. Isyana mengadakan pertunjukan bertajuk Isyana, keempat TH album showcase. Acara mengambil tempat di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta Pusat di hari yang sama dengan peluncuran album. Akhirnya setelah 4 tahun album ini bisa hadir. Album ini berisi rangkuman perjalanan hidup selama pandemi yang sangat personal maka aku menamakan album ini Isyana, kata Isyana setelah menyelesaikan lagu Il Sogno. Sesaat kemudian, suami Isyana. Raihan Maditra muncul di atas panggung. Mako, sapaan Raihan, kemudian berdiri di samping istrinya yang sudah siap di belakang keyboard. Setelah itu, single berjudul, Home, dikumandankan. Album Isyana juga menghadirkan beberapa nama sebagai kolaborator untuk beberapa lagunya. Sebut saja mantra futura yang berkolaborasi untuk Prelude I dan Under Gottes Plan. Keinginan berkolaborasi dengan duo ini sudah menjadi rencana Isyana sejak awal penggarapan album. Album ini jadi fase historikal di hidup aku. Aku merasa sekarang sudah tahu tujuan hidup, bukan musik saja, tapi juga secara personal, spiritual dan non-spiritual, ungkap Isyana. Aku ingin terus belajar, terus berevolusi dan tetap berkarya dari hati. Terima kasih telah menonton!